selamat menikmati selamat menikmati artinya apa teman-teman kita mesti berdoa itu mesti detil, mesti jelas nah terkadang kita doanya gak detil, ngambang saya beberapa kali memperhatikan ada orang berdoa ya Allah jadikanlah aku orang yang berbakti kepada nusa bangsa agama, itu gak jelas doanya teman-teman, jadi doa teman-teman coba kita berdoa mulai target kita berdoa itu pakai goal kemudian kita doa itu pakai tujuan ya Allah, saya pengen umur 22 tahun misalnya sudah menjadi entrepreneur muda atau saya pengen ya Allah umur 22 tahun sudah tamat S2, ya Allah saya pengen umrohkan orang tua saya di umur 25 tahun, ya Allah saya pengen sekali mendaftar haji di usia 28 tahun, ya Allah saya pengen kali beli mobil nanti di usia 27 tahun, nah dan sejadisnya, artinya apa doa itu mesti bertarget ya Allah, saya pengen sekali orang tua saya yang tadinya maksiat taubat, ya Allah saya pengen sekali menantu saya yang tadinya maksiat supaya jadi orang baik ya Allah, jadi doa itu mesti detil teman-teman nah kadang-kadang saya mendapat pertanyaan, oh Kak Nella kan Allah itu udah tahu pengennya kita, benar teman-teman Allah tahu pengennya kita tapi Allah itu ingin kita meminta kepadanya Allah ingin kita meminta kepadanya ini terbukti bahwa dalam dalil dikatakan Udo'uni astajiblakum doalah kepadaku maka pasti akan aku jawab artinya apa doa itu memang pertanda keterbutuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala eh Allah kan tidak perlu kita Allah kan tahu yang terbaik untuk kita Allah tahu yang terbaik untuk kita tapi Allah pengen kita meminta kepadanya nah makanya terkadang kenapa Allah berikan kita ujian Allah berikan kita musibah Allah berikan kita cobaan Allah berikan kita rasa galau Allah berikan kita rasa resah itu terkadang karena Allah rindu dengan kita nah karakter manusia ini kan kalau sudah di atas dia lupa sama Allah tapi kalau sudah di bawah ya kemudian rukunya terbakar kemudian dia di PHK kemudian dia kehilangan orang-orang yang dia cintai dia baru bentang sejadah tengah malam lalu doa ya Allah hanya engkau tempat aku kembali nah itu kalau kita jadi Allah tuh kemarin lu kemana aja untunglah kita ini bukan Allah nah Allah itu senang dengan orang-orang yang ngebentang sejadah di sepertika malam makanya terkadang yuk berbaik sangka kepada Allah saat kita sedang diuji dikasih musibah dikasih cobaan itu Allah sedang rindu dengan kita cuman kita gak datang-datang sama Allah nah supaya Allah kita Allah kita datang kepada Allah itu biasanya Allah berikan sedikit candaan gurauan ujian cobaan musibah dan seterusnya jadi teman-teman kalau ada harapan gak sesuai dengan kenyataan ya tenang saja itu tandanya Allah rindu dengan kita kalau ada harapan yang gak sesuai dengan ekspektasi kita ya kita tinggal usaha lagi ikhtiar lagi bangkit lagi doa lagi nah saya sering informasikan bahwa doa ini adalah bagian terbesar dari hasil ya ikhtiar itu bagian dari puzzle dari menuju kepada hasil tapi jangan lupa doa karena itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses sejak para masa sahabat para tabi'in tabiat dan seterusnya nah makanya teman-teman yuk kita banyak-banyak doa kepada Allah ini kadang-kadang saya melihat ada beberapa rekan yang ketika dia sedang habis sholat ya assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi lalu kemudian dia gak doa ketika ditanya kenapa gak doa ya Allah kan tahu pengennya saya teman-teman Allah tahu pengennya kita tapi Allah pengen kita meminta kepadanya maka yuk tidak ada salahnya ketika setelah menyaksikan video saya ini kita mengambil kertas kita tulis kita pengennya apa kita tulis goalnya kita apa kita tulis pengennya kita apa lalu kita doa kepada Allah dan kemudian kita lanjutkan dengan ikhtiar untuk melaksanakan apa yang kita inginkan tadi nah kalau kita terbentur ya itu biasa itu bagian dari ujian bagian dari cobaan coba teman-teman perhatikan ya misalnya punya anak kemudian selama satu semester dia belajarnya gigi rajin aktif kapanpun tugas dia kumpulkan kapanpun PR kemudian dia kumpulkan PRnya kalau gurunya nanya dia tunjuk tangan tapi tahu-tahu waktu ujian akhir semester eh dia sakit masuk rumah sakit enggak ikut ujian itu bisa lulus enggak enggak bakal lulus kenapa karena secerdas apapun dia tidak mengikuti ujian nah gitu juga dengan kehidupan seberiman apapun kita seusaha apapun kita mengejar dunia ini atau sehebat apapun kita menjadi orang baik tapi kalau kita enggak diuji kita enggak bakal naik kelas maka yang belum diuji ingat akan ada ujian susulan tujuannya apa supaya kita itu bisa naik ke tingkat selanjutnya yo teman-teman tulis apa yang kita mau targetkan sesuai dengan standar umur-umur kita kemudian catat mimpi kita kemudian doakan dan langsung fantashiru fil'aq lalu kita ikhtiarkan dan jangan lupa biasanya orang-orang sukses tidak melupakan yang namanya sedekah dan berbagi dengan sesama insyaallah kali ini kita lakukan kita akan menjadi orang yang sukses dunia akhirat masuk syurga sesuai mimpi kita semua salam dari saya Nel Luki Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati